Bincang Bersama Selamat siang, malam, pagi gitu ya Mas Peter Selamat siang, selamat malam Apa kabar Mas Peter? Baik, sehat Semoga sehat semua Amin, untuk ada juga yang melihat ini Semoga sehat, bahagia, happy Karirnya juga melejit seperti Mas Peter Amin Mas Peter, kalau tadi aku kenalin Mas Peter sebagai praktisi PR dan juga branding Tapi aku cek di LinkedIn Mas Peter yang sangat aktif sekali ya Semoga listeners Sober, Storytelling for Brand Enhancement and Facility Improvement Apa sih itu? Ya, jadi Sober itu adalah singkatan ya Dari Storytelling for Brand Enhancement itu Itu yang saya gunakan untuk membranding diri gitu Jadi, begitu Mbak Maria Orang itu kan hanya ingat poin-poin tertentu dari diri kita Betul Gak mungkin mereka tuh mengingat detail tentang kita Kecuali mereka ada interest tertentu sama kita gitu ya Mereka, kebanyakan orang gak akan ingat ulang tahun kita ya kan Kebanyakan orang gak akan ingat kita kompetensinya apa Tapi, apa yang mereka rasakan gitu ya kan Dan itu langsung klik gitu dan itu akan mereka ingat Nah, dalam kaitannya sama membangun personal brand ya Nge-branding diri di tengah publik Ya, saya harus punya sesuatu yang klik di kesempatan pertama dan orang itu langsung ingat Oke Ya, jadi ketika orang tanya, ini maksudnya Peter yang mana? Ya, Peter Fabian Ya, Peter Fabian yang mana ya? Sober Gitu ya kan? Dan kata Sober ini tentu ya artinya kan sadar ya Tercerahkan enlightenment gitu ya, enlightenment gitu Tapi sebenarnya itu tuh adalah singkatan dari apa yang saya lakukan bersama storytelling Storytelling itu untuk apa? Tentu kalau dalam kaitan dengan komersial ya, dengan bisnis Itu untuk brand enhancement Jadi, saya punya beberapa klien Dan dengan storytelling, brand mereka itu menjadi lebih mudah diingat oleh publik Ya, itu maksudnya enhancement Enhancement itu seberapa kuat bertahan di benak publik Itu patokan dari branding gitu, sifatnya itu emosional Dan agak-agak nggak bisa diukur sebenarnya Nah, terus fungsi kedua adalah untuk society empowerment Society empowerment ini maksudnya apa? Pemberdayaan masyarakat, edukasi Ya, jadi kita menggunakan storytelling itu Bukan hanya untuk ya menjual produk atau memperkuat satu brand gitu ya Tapi di dalam itu juga terkandung edukasi masyarakat Oke Ya, jadi misalnya kita nge-brand tentang suatu produk Yang bermanfaat bagi kesehatan gitu ya Ya, kita juga harus mengedukasi masyarakat Bahwa definisi sehat itu apa? Misalnya gitu ya Misalnya cukup tidur Misalnya makan makanan yang alami bergisi Misalnya begitu Kurang lebih seperti itulah gambarannya Oke Berarti Mas Peter ini bisa dikatakan merangkai sebuah kata begitu ya Untuk sebuah brand gitu Agar orang-orang ini juga menarik, tertarik terhadap brand tersebut Ya, minimal mengingat Yes, mengingat gitu Berarti kan ada teknik-teknik khusus Yang dimiliki oleh Mas Peter sendiri Yang tidak dimiliki orang lain gitu Nah, tapi sebelum masuk jauh ke sana Apa emang cita-cita dari kecilnya Sukanya nulis Atau emang hobinya Atau kepengennya nanti kalau besar jadi wartawan Atau jadi penulis Kok sampai bisa terjun di dunia storytelling ini? Mas Peter Memang, jadi gini Waktu SD ya Itu kan kita sempat mengalami era Sebelum ada teknologi ya Dan media sosial gitu Jadi untuk berkenalan sama satu kelas gitu ya Kita tuh mengedarkan buku kenangan Buku biodata lah gitu Itu kita tulis tangan Nah, itu kebanyakan orang Cita-citanya tuh apa? Dokter, polisi gitu ya tentara gitu Kalau aku tuh isi cita-citanya tuh insinyur pembangunan Jauh beda juga ya sampai sekarang ya Gitu Tapi intinya adalah Aku tuh senang membangun Aku senang membangun Itu intinya Nah Dalam perjalanannya Aku menemukan bahwa Obsesiku terhadap dunia engineering Itu tidak didukung oleh kemampuan matematika Gitu kan Jadi aku tuh senang mesin mobil Senang elektro Tapi matematikaku ya gak bagus Gitu ya, udah kursus seberapa intensif pun gitu ya Gak bisa gitu ya Jadi Aku segera menyadari bahwa Obsesiku ini gak bisa jadi cita-cita Gak bisa jadi penghidupan Aku gak akan bisa jadi engineer Gitu ya kan Nah terus mempelajari hal lain lagi Baca banyak hal gitu ya Termasuk politik Dulu Ayah saya, almarhum itu ya Itu tuh dari sejak 4 SD saya Itu sudah berlangganan Tempo Jadi nyebut brand ya Kompas Pikiran Rakyat Aku kan dulu di Bandung Itu 3 media itu Itu saya lahap setiap hari Dan itu kan narasinya berat 4 SD ya 4 SD Itu kan bacaan berat semua Kompas dulu tebelnya kayak apa kan Bukan bobo ya Tapi ini tempo Iya, jadi dari situ kan saya udah tahu Oh standar tulisan investigatif itu kayak apa Standar tulisan kompas kayak apa Standar pikiran rakyat kayak apa Itu tuh udah tercetak di benak gitu Nah terus pas SMP SMA Mulailah Saya mengeluarkan isi pikiran yang sudah sangat penuh itu ya kan Oleh media-media itu Tinggal saya tiru gaya kompas Tinggal saya tiru gaya tempo Oh kok saya jadi bisa nulis ya Gitu ya kan Jadi keahlian saya menulis Bukan karena Ikut kursus menulis Tapi karena banyak sekali baca Ini teman-teman sekalian Kemampuan kita menulis Dan berstorytelling Itu bisa juga didapat Ketika kita banyak melahap Referensi bermutu Dan ada kegelisahan dalam diri kita Untuk kembali mengeluarkannya Dengan bentuk berbeda Sesuai versi kita Itulah yang membuat personal brain kita kuat Ya Di tengah arus informasi ini Orang suka dengan Segala sesuatunya itu Yang terpersonalisasikan Ya Berbeda gitu Opini Anda bagaimana Opini Mbak Maria gimana Opini Mbak Audrey gimana Orang suka ngedengerin Opini kita Nah pengetahuan yang ada Pengetahuan yang sama Diakses oleh banyak orang Tapi kita hadirkan kembali Dengan gaya kita Itulah yang menciptakan Ya rasa suka orang terhadap kita Orang akan mengingat kita Sehingga ketika kita berinteraksi Misalnya di media sosial ya Atau di komunitas gitu Orang akan mengingat kita Oh kalau untuk urusan ini Udah gak akan salah deh Serahin ke Mas itu Serahin ke Mbak itu gitu Itu berarti udah klik Ya kan Di alam bawah sadar Orang pasti menunjuk kita gitu Itu kan tujuan kita ya kan Sehingga kita tidak perlu Mengirim ribuan CV kemana-mana gitu ya Capek banget gitu ya Menghadiri ribuan wawancara Psikotest gitu Capek Saya udah ngalamin itu Mbak Capek sekali ya Setiap psikotest 1-2 jam Males banget Nah kita mau beralih dari Red Ocean Dari kumpulan seperti itu Dari komoditas Menjadi sebuah brand Yang Orang tuh ingat kita Oh Peter yang sober Gitu ya kan Langsung ke link in Set langsung DM Yuk ketemu Set 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 Udah gak perlu CV Gitu Ya kan Dan tidak harus berupa karyawan ya Teman-teman sekalian Tidak harus menjadi PKWT atau PKWTT Yang penting kan sebenarnya penghasilan Betul Gitu teman-teman sekalian Kita kan pengen penghasilan kita stabil Terlepas dari apapun peran yang kita kerjakan Ya gak Gitu Orang pengen pekerjaan stabil Tapi penghasilannya kurang Ya Gimana ya Gak terlalu menarik gitu sebenarnya Ujung-ujungnya kan ke penghasilan gitu Mas Peter masih ingat gak sih Tulisan pertama yang mungkin ditulis oleh Mas Peter Oh ingat Ingat banget Tentang apa Jadi gini Tulisan pertama saya itu Sebenarnya bukan tulisan Tapi iklan loongan kerja Di kantor saya waktu 2017 itu ya kan Jadi saya tidak akan api itu sebagai artikel Tulisan pertama saya itu adalah tips karir Ya kan Tips karir Dan tidak ada like Tidak ada komen gitu ya Tapi tulisan pertama saya yang viral Ya Sampai 4.400 like Di tahun 2017 Itu adalah ketika saya bercerita Tentang betapa susahnya cari kerja Ya Udah Ngirim 600 TV Udah menghadiri ratusan wawancara Si kotes yang membosankan Memuakan Dan lain sebagainya Saya cerita disitu Saya agak curhat lah disitu Dan orang tuh Merespon Ngeshare itu Membabi buta 4.400 Dan saya waktu itu Ya siapa sih Ya kan Peter Fabian Waktu itu saya Job seeking loh Ya kan Job seeking Mencari kerja gitu Dari situ Muncul banyak DM Ke inbox gitu ya Oh saya juga sama pak Oh saya juga sama pak Begini Begini Bahwa nuansa batin Publik Yang paling akurat Adalah yang kita bicarakan Secara pribadi Gitu Padahal saya waktu itu Ngeliat link ini Itu kan media sosial yang serius ya Betul Begitu saya ngeliat foto orang-orang Ini kok ada pake jazz gitu ya Terus ini kebanyakan boomer gitu ya Terus Waduh karir di perusahaan-perusahaan besar Gue ini siapa sih gitu ya Kan Aku mah cuma remahan Renginan gitu Kurang lebih kayak gitu Tapi Belum lagi isi-isi yang Konten-konten yang berbahasa Inggris Betul Ini mengintimidasi Dan orang-orang tuh jadi Menahan diri gitu kan Ah yaudah sekedar punya akun aja Udah gitu Betul Seperti yang saya lakukan Waktu tahun 2012 Pas dilihat Ini harus pake bahasa Inggris ya gitu ya Perasaan gue hidup di negara ini deh Kita harus pake bahasa Inggris Itu kita tuh Gak terima gitu Tapi Begitu 2017 Saya goyang dunia persilatan Dengan storytelling Dengan cerita pribadi Orang berdatangan Gitu Nah dari situ langsung Saya bisa deteksi Oh Kegelisahan publik ini Aspirasi publik ini Ya Nuansa batin publik begini Saya sesuaikan narasinya Banyak cerita Banyak cerita Banyak cerita Menyentuh Mental mereka Menyentuh batin mereka Terus itu Ya kan Sampai akhirnya 2018 2019 Karir pekerjaan saya Mulai pulih Ya kan Terus turun lagi di covid Ya kan Recovery lagi Setelah covid Tapi Yang saya dapati Adalah Ketika covid Ya Aku ningin saya udah stabil Udah kuat Terus Engagement gitu Dan ini yang membuat saya bisa terkoneksi Ke banyak orang Yang menawarkan kerjasama Ya kan Kolaborasi Dan lain sebagainya Yang membuat saya bisa survive Di era covid Bahkan tanpa pekerjaan Nah Ini Apakah ini menjadi sebuah titik balik Seorang mas Peter Dimana melihat peluang Oh ternyata skill saya ini Bisa Kayak tadi dibilang bahwa Bekerja itu gak harus menjadi seorang karyawan Betul Tapi Skill atau passion kita ini bisa menjadikan Sebuah peluang karir Ya Sebenernya gini Ya Mbak Maria Kita Boleh-boleh aja Sah-sah aja ya Punya passion Punya passion pribadi gitu ya Saya pengennya menjadi ini Gitu ya Seperti tadi Kita-kita masa kecil Saya menjadi insinyur kebangunan Kayaknya arahnya ke civil engineering gitu ya Gitu Tapi masalahnya adalah Pertama Kita mampu gak Di bidang itu ya Walaupun pengennya itu gitu Seperti yang saya menyadari Bahwa matematika saya gak bagus Itu harus kita akui Dan kita harus bergerak dari Passion itu ke bidang lain Yang walaupun mungkin awalnya bukan passion kita Tapi kita mampu melakukannya Dan dibutuhkan pasar Ini makanya Riset pasar Pemahaman pasar Pemahaman nuansabatin audiens Ini sangat penting Dari tadi saya omongin Kenapa Ini butuh empati kita Butuh kerendahan hati kita Sebenarnya artikel yang Disukai publik itu Artikel yang apa sih Ya sebaiknya kita menyesuaikan Gitu ya Contohnya kalau misalnya Orang nulis serius di Facebook Tanggapannya mungkin mereka akan menganggap kita Lu serius banget sih Tapi begitu nulis yang serius di linkin Yang komen itu GM, VP, Owner, Founder Kan ini luar biasa Audiensnya beda Nah berarti saya Oh yaudah saya nongkrongnya Habiskan waktu ya di linkin Nah setelah saya berinteraksi dengan mereka Baru saya bisa mengkonversi Konversi itu baru terjadi ketika kita Berempati Terhadap kebutuhan pasar Terhadap kebutuhan para decision maker Terhadap kebutuhan dunia industri Bukan karena saya punya passion ini Eh beli dong gitu ya Gue hebat disini Orang gak ada yang mau beli Gitu Mbak Maria Jadi kunci pertama adalah Empati dan pemahaman publik Atau orang lain Dan ini terbukti Merupakan fondasi dari profit Ya dari cuan Empati Gitu Bukan kompetensi sebenarnya In the first place itu bukan kompetensi Tapi empati Begitu kita empati Dan sudah memahami kebutuhan pasar Kita sesuaikan kompetensi Apa yang dibutuhkan Untuk memecahkan masalah mereka Itu kuncinya Mbak ya Jadi gak perlu kita cari Misalnya ya Sertifikasi setinggi langit Tapi ternyata Eh kok gue udah gak laku ya Itu kan percuma kan Belasan puluhan juta gitu misalnya Lebih baik Menguasai kompetensi yang Mungkin dianggap biasa-biasa aja Gak seksi Gak ada sertifikasinya Tapi dibutuhkan para decision maker Yang jelas pegang duit Ya pegang wawanan Peter saya pengen kamu menyelesaikan Masalah ini di perusahaan kamu Gak nanya sertifikasi tuh Ya kan Gak perlu gelar panjang-panjang gitu Ini lebih enak Daripada Ya gimana ya Karena memang bahasanya berbeda sih Bahasa recruiter sama bahasa decision maker itu berbeda Oke So apa rasanya ketika Tulisan-tulisan yang viral di tahun 2017 Itu kemudian mendatangkan sebuah minat Bagi para owner Atau tadi discussion makernya tadi itu Kemudian bisa dibaca Menuhai banyak like, komentar Apa yang jelas akan oleh mas Peter? Tentu seneng ya Kita sebagai manusia biasa Tentu seneng Ketika tulisan kita ini Disukai oleh publik Ya Tapi bukan berarti Ketika ada tulisan saya yang like-nya Atau komen-nya saya anggap kurang Lantas membuat saya tuh berpikir Ah kayaknya saya nulis biasa-biasa aja deh Ah kayaknya saya nulis pendek aja deh Satu paragraf Enggak Dari dulu sampai sekarang Saya selalu konsisten menulis panjang Di atas 2000 karakter Selalu 3000 karakter konsisten Terus-terus Sampai pernah ada yang bilang gitu ya Umpit Ya kan tulisan umpit panjang banget gitu ya Kenapa gak bikin tulisan pendek-pendek Ya kan Supaya Gen Z lebih suka Gen Z kan Apa namanya tuh Attention span-nya pendek Cuma suka tulisan pendek I don't care Saya tidak peduli Saya menulis Untuk kepuasan Dan untuk audiens saya Bukan untuk menuai like dan komen banyak-banyak Audiens saya adalah decision maker Ya Audiens saya adalah Ya Orang-orang 1% 4% tadi gitu Ya Tanpa bermaksud sombong gitu Tapi ketika mereka membaca tulisan kita Dan menghabiskan waktu di tengah kesibukan mereka Mereka harus mendapatkan sesuatu yang berarti Untuk diingat dan dibawa pulang Bukan cuma tulisan-tulisan kosong yang viral gitu Mbak Maria Itu prinsip decision maker gitu Oke Gue baca tulisan lo 3000 karakter Ini membuang 10 menit waktu gue Misalnya ya Mestinya gue ada meeting nih Tapi karena tulisannya menarik Berpengetahuan Nah nanti meeting 5 menit lagi ya Gitu Baca gitu Ya kan Ini bagus nih Peter Sober gitu Dan itu terus menerus Ya kan Kita induksi gitu Nah itu yang membuat kita Saya gitu ya Di tahun ke 3 dan tahun ke 4 Itu cukup banyak mendapatkan tawaran Oke Langsung Dari founder Dari owner Dari pemilik proyek Gitu kan Dan saya rasa ini suatu kebanggaan Suatu pencapaian besar Yang jauh lebih tinggi Daripada Dapat like banyak Ya Dapat komen banyak Tapi kok nasibnya gak berubah ya Gitu Ya kan Jadi yang penting Adalah siapa yang memperhatikan kita Siapa yang bermilat Untuk bekerja sama dengan kita Ini jauh lebih penting Dan kebanyakan orang-orang yang punya kekuasaan Punya otoritas Untuk mendeliver suatu perubahan dalam hidup kita Itu gak pernah ngasih like Gak pernah ngasih komen Gitu Oke Kalau kita ngomongin tadi Mas Peter mengatakan bahwa konsisten Pernah gak sih dapat tawaran bahwa Mas Peter Aku pengennya Mas Peter nulis Storytelling Semua brandku ini Tapi gak usah panjang-panjang deh Yang pendek aja Kalau bayar saya turutin Ya kan Mas Peter Ini pangsa-pasar kita ini Gen Z Ya kan produk kita Jadi tulisannya pendek aja ya Gak masalah Oke Saya juga bisa copywriting kok Copywriting pendek Beberapa copywriting saya Sudah dipakai buat nama PT bahkan Oke Ya Jadi termasuk Nama PT yang saya dirikan Itu PT Kelola Data Nusantara Itu Saya sebut Kentara Kentara itu kan berarti visible Nah saya tuh senang copywriting kayak begitu Dan copywriting serupa itu sudah dipakai sama teman-teman saya yang bikin PT juga Nama PT jadi keren dia Nama brandnya keren Saya bisa copywriting itu Saya bisa nulis pendek Tapi jati diri saya adalah nulis pandang Karena menghadirkan pemahaman Dampak Dan transformasi Karena inilah yang dibutuhkan Decision maker kan Sesuatu yang jangka panjang Sesuatu yang High impact Gitu Bukan sesuatu yang viral gitu Pas dibaca Ini apaan sih Gitu kan Itu mbak So ketika kita Mulai aktif Dimanapun itu ya Di IG Di X Twitter Di Facebook Kita harus Paham dulu Tujuannya apa Gitu Gak bisa kita bertujuan Mendulang sebanyak-banyaknya like gitu ya Terus di tengah jalan itu Ya gue ngapain sih ya Gitu kan Kayak kehilangan arah Ya kita harus tau dulu Audience Facebook ini beda Audience X ini beda Audience IG ini beda Ya kan Audience linkin apalagi paling beda Nah treatmentnya Narasinya Tonnya Interaksinya Bagaimana kita membawakan diri kita Tentu harus Berbeda Oke berarti Ide dari setiap tulisan-tulisan Mas Peter ini Itu dari mana Ketika tadi Mas Peter menyebutkan Saya gak Mejar like Gak mejar komen juga Tapi saya melihat Empathy Keresahan Dari para pembaca saya Ini idenya dari mana Pernah gak sih Ngerasain juga Buntuk nulis gitu Seorang Mas Peter Ya Buntuk nulis pasti pernah ya Kalau capek gitu ya Tapi sebenarnya Kehabisan inspirasi itu Nyaris gak pernah Yang ada Saya gak ada waktu Buat menuangkan ya Gitu ya kan Jadi kadang-kadang Saya tuh suka gak aktif Sejenak gitu ya Seminggu gitu Karena kesibukan aja Tapi di dalam pikiran itu tuh Selalu banyak gitu ya Berseliuran gitu Gimana caranya Supaya kita gak kehabisan Inspirasi untuk berbagi Teman-teman sekalian Tergantung dari apa yang Kita lihat Dengar dan rasakan Sehari-harinya Kita terekspos Sama hal-hal Seperti apa Kalau kita terekspos Sama hal-hal Yang positif Inspiratif Transformatif Otomatis kita akan Menjadi orang seperti itu Minimal kita menyerap dulu Ya kan Perihal mengeluarkannya Dengan gaya kita Nah itulah yang kemudian Menjadi konten Gitu Mbak Maria Kebanyakan orang tuh Mas Peter ya kan Saya buntu nulis Gitu kan gini-gini Gak ada inspirasi Lah ya Sehari-harinya Mikirin apaan Ya kan Sehari-harinya baca apaan Oh ya gosip Berita Celebrity segini Ya gak akan bisa Ya kan Sorry gitu Karena orang-orang yang Sukses di luar sana Di bidang apapun ya Dan sukses ini kan Gak selalu harus materi ya Mbak Maria ya Sukses itu bisa jadi Ketika pergaulannya Berkualitas tinggi Ketika keluarga Yang dipimpinnya itu Senang dengan Kehadiran dirinya Gitu ya Apapun itu Sukses Definisinya Itu adalah mereka Yang selalu menyerap Apapun itu Ya referensi gitu ya Atau kejadian Itu dari sesuatu yang Positif Yang bermanfaat Gitu ya kan Tentu Tidak mungkin kita Terus menerus mencari Sesuatu yang positif Kadang-kadang ada hal negatif juga Yang kita Pengen tau apa sih Gitu ya kan Tapi Karena Exposure kita ini Kebanyakan yang positif Kita jadi menanggapi Yang negatif Dan tidak menyenangkan itu Menjadi Positif juga Gitu Menjadi netral juga Gak ikut-ikutan Jadi Hater Gak ikut-ikutan Jadi penghasut Gitu ya kan Ya contohnya Kayak Pilpres kemarin kan Berapa banyak orang yang Saling mengunfriend di Facebook Ya kan Keluar dari Whatsapp Grup keluarga Gitu ya kan Cuman gara-gara beda pilihan Ini perlu gak sih Sebenernya gitu kan Ya Tapi kan kita lihat lagi Background orang-orang itu Terekspos sama apa Sehari-hari Obrolan Ya gosip di pasar Mungkin ya Mungkin Omelan Rumah tangga Terus Ya something yang Capek loh Ya kan Kalau kita omongin Sehingga di dalam pikirannya itu Berjejalan hal-hal seperti itu Boro-boro bisa nulis Mbak Ya kan Kalau kita Terekspos sama hal-hal yang Bagus Ya teman-teman sekalian Seperti Saya tadi cerita Bagaimana kelas 4 SBC Sudah dijali Dengan majalah tempo yang tebel Harian kompas yang tebel Pikiran rakyat yang tebel Buku-buku pengetahuan Mesin mobil Encyklopedi Kita jadi penuh Begitu penuh Pengen ngeluarin gitu kan Pengen ngeluarin Berupa tulisan apa gitu Berupa public speaking Gitu Ya kalau Mbak Maria Baca di artikel terakhir saya Dilingin gitu ya Itu kan tentang bagaimana Saya belajar public speaking Ya padahal saya seorang introvert Gitu Oke gak kelihatan ya I don't like people Ya kan Ketika ada orang asing Saya menjauh Ya kan Di undangan saya mojok Ya Di undangan itu Biasanya orang Kesempatan bernetworking Ya Halo Gini-gini Saya emang mojok aja Ambil makanan Gitu kan Itu saya teman-teman sekalian Tapi ketika saya harus Melakukan public speaking Ketika saya harus Melakukan networking Bersama orang-orang Saya bisa melakukannya dengan baik Karena apa Begitu banyaknya hal Yang saya jejalkan ke kepala Itu senjata saya sebagai introvert Gitu Saya selalu berpikir Obrolan saya harus cukup Menyenangkan orang lain Orang lain ketika ketemu saya Harus dapat sesuatu Gitu Ya kan Ini kan Empati Ketika saya diundang oleh Seorang pemilik perusahaan Ke rumahnya Makan malam Obrolan apa yang harus saya Hantarkan ya gak Betul-betul Selain sesuatu yang Daging gitu Bukan cuman soal Kerjaan saya Aduh bos saya gak enak pak Gini-gini Emang ya Ya kan Tapi sesuatu yang Wah ini gimana ya Ekonomi global ya Gini ya Ini pergerakan saham Ini gimana ya Ini konflik Rusia-Ukraina Gimana ya Gini-gini Itu kan kita harus tahu Kalau udah di level itu Gitu Oke Menurut pandangan Mas Witter Ini gimana setelah PILPRES gini-gini Kita harus bisa jalan Dan jawabnya itu Bukan cuman Normatif gitu ya Oh siapapun yang menang Ya semoga Negara ini keadaan bagus Enggak Kita harus punya analis yang tajam Andai 0-1 yang menang gimana Andai 0-2 yang menang gimana Andai 0-3 yang menang gimana Dan mengapa Nah itu kan Itu hanya bisa kita dapatkan Ketika kita melahap Banyak sekali informasi Sehingga sudut pandang kita beragam Tapi sekaligus juga dalam Ini yang disukai Orang-orang di level itu Dan orang-orang level itu Nongkrongnya di linkin Tapi diem aja Gitu Mengamati Silen Gitu Ini uniknya Mas Peter juga unik Tadi mengatakan bahwa Saya ini seorang yang introvert Tapi Senang networking Menulis juga Dengan Berjumpa dengan para Owner Dan juga Petinggi-petinggi Nah Apa yang kemudian Membuat Mas Peter ini Mengeluarkan sisi lain Dari Mas Peter bahwa Introvert ini juga bisa Menjadi seorang public speaking Kalau tadi Mas Peter Maksudkan bahwa Bisa juga menjadi seorang storyteller Apa? Apa ya? Ini kegelisahan saya sejak lama Mbak Ini kegelisahan saya sejak lama Sebagai yang pernah mengalami Era sebelum teknologi Ya Saya melihat dengan Jelas sekali Bahwa sukses itu Hanya milik para extrovert Betul Ya Di saat itu Sebelum ada teknologi Orang yang jago ngomong Jago ngelobi Wah ini udah pasti Karinya melesat Betul Orang yang Mendem aja Diam aja gitu Di sudutan Udah pasti jadi loser Gitu Ya Dan karenanya Didikan orang tua Zaman dulu Itu kan kebanyakan begitu kan Ayo harus ramah-tamah Sama orang gitu Betapa pun saya membencinya Gitu Nah Terus Beralih ke era teknologi Ya Kebanyakan orang berpikir Media sosial Diciptakan untuk orang extrovert Betul Padahal tidak Sebenarnya Media sosial dan teknologi Justru sangat menguntungkan Para introvert Karena apa Mereka bisa menggunakan teknologi Dan media sosial Sebagai perantara Pergaulan mereka Oke Untuk menyaring Itu ya Seperti yang tadi saya ceritakan Misalnya gini Saya menulis artikel di link in Cukup rajin gitu ya Berkomentar cukup rajin Dari situ Apa yang saya lakukan itu Dilihat seribu orang Dan akan ada seratus orang diantaranya Yang berkomunikasi Entah lewat DM atau apa Itu masih random tuh Ya seratus orang ini Bisa siapapun Dari seratus orang ini Akan ada sepuluh orang yang merapat Nah sirkel inilah yang kemudian akan mempengaruhi Perjalanan karir Bisnis Dan hidup kita Dimana satu dua orang diantaranya Akan secara langsung berdampak Bagi kita Nah gimana caranya Supaya saya bisa Dilihat seribu orang itu Ya teknologi dan media sosial Saya ingat banget dulu ya Ayah dan ibu saya Itu mati-matian Menghabiskan waktu Biaya Energi Untuk ikut organisasi Berbagai organisasi Untuk bergaul Dengan statistik besar itu kan Berkenalan dengan lebih banyak orang Sebanyak-banyaknya orang Itu capek sekali Dan tentu itu harus orang ekstrovert Ya enggak Oh berbahasa-bahasa gitu Padahal nyampe rumah langsung tidur Capek banget gitu Dulu kita tidak ada alat Tidak ada tool Untuk membabat statistik besar itu Kita harus datangin mereka satu-satu di organisasi Gitu ya Harus tampil Harus aktif Itu capek sekali Aku melihat banget ya Bapak ibuku tuh sering pulang malam Karena ke organisasi A Organisasi B gitu ya Dan aku tuh dari waktu dulu tuh udah mikir gitu ya Emangnya gue harus gini ya nanti Gitu Ternyata ada teknologi dan media sosial Oh ini dia Ya kan Alat untuk membabat statistik besar Sehingga tidak perlu bergalu satu persatu Dan mereka yang random Kita cukup berkomunikasi sama 100 orang Dan meladeni Menghabiskan waktu kita bersama 10 orang yang sudah tersaring itu Statistik itu Statistik itu kan di mana-mana sama Ya di bisnis, di MLM, di asuransi itu sama Gitu Kita presentasi ke 1000 orang 100 orang join 10 orang aktif 1-2 orang Jadi sukses Ini terjadi di mana-mana Termasuk media sosial Jadi fungsinya kita Mencari atensi banyak orang Itu adalah untuk membabat statistik besarnya Tapi kita mencari kualitas hidup Pekerjaan dan karir Bersama yang mengerucut lebih kecil itu Disinilah kemudian Pentingnya bagi kita Ya Mbak Maria Untuk selalu menjaga Apa ya Pengembangan diri kita Pengembangan kapasitas diri kita Kapabilitas diri kita Karena begitu kita sudah bertemu Dengan orang yang sudah mengerucut tersebut Mereka akan pengen tahu Seberapa dalam pengetahuan kita Seberapa hebat kompetensi kita Seberapa bagus karakter kita Seberapa bagus integritas kita Menepati janji Suka telat enggak? Ngebales whatsapp enggak? Hal-hal simpel sebenarnya Tapi kita konsisten enggak itu sebagai karakter Jadi Karena orang-orang di statistik kecil yang sudah mengerucut ini Mengutamakan karakter Bukan kompetensi Yang mengutamakan kompetensi itu Ya biasanya orang yang di statistik agak besar itu ya Gitu Mas Peter bisa apa? Gitu ya kan? Di posisi apa? Gini-gini gaji berapa? Ya itu statistik besar Tapi begitu sudah ngomong sama decision maker Sama pemilik perusahaan Ngomongnya sudah Karakter Wawasan Deep knowledge Filosofi Pemahaman Gitu So dari perjalanan karir Mas Peter Up and down Mas tadi mengatakan bahwa Konsisten bertahun-tahun Kemudian akhirnya Networking ini semakin melebar Definisi kesuksesan Mas Peter itu apa? Apakah sekarang Mas Peter sudah merasakan bahwa Ya saya sekarang sudah ada di titik sukses ini Atau masih ada lagi yang mau dicapai? Oh masih jauh dari sukses Mbak Maria ya gitu Karena sukses itu sendiri Sebenarnya ya Sebenarnya Sesuatu yang sulit didefinisikan Kebanyakan orang mendefinisikan dari Oh pangkat tinggi di pekerjaan Penghasilan tinggi Bisa punya mobil Rumah gitu ya Buat saya gini ya Ini mungkin Orang-orang sedikit menertawakan Gitu ya Tapi buat saya yang Sudah di umur segini ya Mungkin karena pengaruh umur juga Sukses itu adalah Ketika semua yang kita perjuangkan itu Pada akhirnya Mulai berbuah Ya Walaupun itu mungkin Belum bisa menopang hidup kita Mungkin ya Tapi berbuah Menampakkan konsistensi kinerja Itu udah sukses sebenarnya Oke Karena untuk sampai tahap itu aja Ya itu kan Tiga tahun pertama ini Sanggup gak gitu Sudah mulai menampakkan kinerja Di tahap berikutnya Kita bisa berurusan dengan Apa yang kita bangun itu Dengan hati damai gak? Gitu ya Peace of mind Kalau kita sudah bisa berurusan Dengan apa yang kita bangun itu Dengan peace of mind Dengan hati damai Tenang Itu udah sukses buat saya Karena kita udah tahu Arahnya yang kita bangun ini Mau kemana gitu kan Tinggal melakukan hal-hal Yang lebih berdampak Bukan hal-hal administratif Remeh-temeh Perintilan Yang bikin kita malah emosi Tiap harinya Ya Buat saya itu belum sukses Selama kita membangun sesuatu Dan masih harus Ngurusin perintilan Bikin kesel orang Atau orang yang bikin kesel kita Buat saya itu belum sukses Oke Sukses itu adalah ketika Sumber masalah itu bisa Kita atasi Atau bahkan kita eliminasi Dengan Taktis Cet 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 Itu udah sukses Oke Thank you mas Peter Pokoknya proses Tidak akan mengkhianati hasilnya Semangat selalu Semoga apa yang kami hadirkan Di podcast ini Juga bisa bermanfaat Untuk Anda Saya Maria Dalso Dan juga mas Peter Pamit undur diri Terima kasih Bye Bincang Bersama Setah Juga bisa bermanfaat Juga bisa bermanfaat Juga bisa bermanfaat